Bisa ceritakan saja, nggak bisa tes di Monibet. Pertama kali saya kenalan Jifinturology, ini merupakan angkatan yang pertama. Dulu saya diajak oleh Pak Ongko juga. Sebelumnya, intinya, saya dulu pernah sakit auto-imun. Saya pernah terkena bulan bar sidrum, sehingga saya numpul. Dan saya pernah dirawat di SCU selama 3 bulan lebih. Jadi, akhirnya dihormangi, harus pakai ventilator. Tapi, pada waktu itu adalah kondisi 20 tahun yang lalu. Kemudian, setelah sakit, saya sering tahu, istilahnya kata putih yang berkaul dengan rumah sakit. Ini untuk penghujungan orang, memberikan sangat, dan sebagainya. Dari situ, saya melihat bahwa Lajifinturology ini bisa berguna untuk membantu saya tentunya di dalam memberikan pelayanan buat sesama. Jadi, saya sering kali, kalau misalkan kesulitan orang-orang Lajifinturology masuk SCU di Surabaya, biasanya saya hubungi untuk kita akan izin buat masuk. Nah, banyak hal yang bisa saya seringkan di sini. Mungkin beberapa yang penting saja. Saya pernah juga bersama Pak Ongko di atas saya, kalau waktu itu. Jadi, kita menerapi orang, temannya, yang kesadarannya juga sudah mulai menurut, dia menengah sakit diabetes, dan juga berpengaruh terhadap jantung. Pada waktu itu, monitornya juga sering bunyi. Karena beberapa kondisi, misalnya saja nanti jantungnya yang terlalu cepat. Kemudian, kita melakukan terapi, setiap dipegang, pasien ini monitor tersebut berhenti. Lalu, kemudian dilepas, monitornya bunyi lagi. Saya bilang sama Pak Ongko, Pak Ongko, kita di sini harus sampai berapa lama? Kalau pegangin terus kan nggak mungkin. Tentu dan terapi terus kan nggak mungkin. Nah, kemudian, ya ini kita terapi beberapa jam ya. Pada waktu itu, sampai kondisi sudah satu, baru kita tinggal. Dan, hasilnya juga luar biasa, pada waktu itu, si pasien ini bisa bertahan, beskipun makinnya juga harus meninggal. Kemudian juga, ada beberapa kali juga, untuk pasien-pasien stroke, tapi lanjut di tulus ini juga bagus. Dan juga, untuk beberapa kali ini, meskipun dokter sudah mengetahkan kronis. Kalau kita mau bantu, ternyata beskipun nasibnya seperti tadi. Mungkin pengalaman dari Pak Ongko, ya pasien ini tidak berkolong, tetapi malingkan, biologi sudah meninggal di dunia dengan kondisi yang baik dan tidak perlu bergerita. Jadi, bisa saya berikan, pada intinya adalah kita semua, tidak salahnya kita buat belajar di luar di sutur ruci ini, karena kita tidak tahu, kapan kita akan menggunakan. Tapi yang pasti, ini akan menggunakan makhluk buat kita dan juga sesama kita. Terima kasih, pada akhirnya. Dan langsung, dengan berusaha banyak sekali, kita mengurangkan Pak Ongko dan Jika Ongko untuk meneruskan kebahagiaan kita. Boleh kita berikan kebukaan sekarang di Pak Ongko, Jika Ongko.